Halo Youtuber, selamat datang di channel AVF Productions ini Jadi buat kamu yang sedang mencari video cara mengubah foto untuk menjadi kartun atau anime Maka sangat tepat sekali kalian telah mengklik video ini Karena pada video kali ini saya akan membahas cara mengubah foto untuk menjadi kartun atau anime Aplikasi yang saya gunakan ini yaitu aplikasi Tune APP Oke, tidak usah berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Kita buka aplikasinya Ya, seperti ini nantinya foto-foto kamu yang ada di galeri akan tampil di halaman depan ini Dan jika tidak ada fotonya, kalian bisa masuk ke galeri atau mengambil foto Yaitu dengan cara mengklik kamera ini Ya, seperti ini Kalian cari objek yang akan kalian jadikan animal Contohnya seperti ini, kalian arahkan kameranya Nah, jika kamu klik galeri Maka akan muncul pilihan lagi Kamu klik foto ini Untuk masuk ke album foto Ya, tampilannya seperti ini Banyak folder Oke, sekarang kita pilih Foto yang akan dijadikan kartun atau anime Contohnya saya akan gunakan foto ini Ya Kalian bisa atur sesuai keinginan Bisa di bar besar atau di bar kecil Untuk mengepaskan Oke, jika di atas sudah pas Kalian bisa klik Tanda centang ini di atas atau OK yang di bawah ini Tunggu sebentar Untuk memfilternya Nah, disini Jika kalian akan mengupgrade-nya ke versi yang pro Kalian bisa berlangganan Namun jika ingin gratis Seperti saya, kalian tinggal klik Di atas ini Namun konsekuensinya adalah Kita harus menonton Iklan Ya, ini iklannya Oke, sudah kita Close aja iklannya Nah, disini masih ada Watermark-nya Tune App Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan Watermark Tune App ini Caranya kita klik Edit kartun Anda ini Di bawah ini Nah, disini kalian bisa pilih filternya terlebih dahulu Oh ya, ini kan di tengah layar HP ini Ada tulisan Power Mirror ini Ini adalah Watermark dari aplikasinya Karena ini saya menggunakan yang versi gratis Hehehe Oke, disini pilihannya Kalau yang ada Mahkotanya ini adalah Kita yang Ke versi pro Ya, kalau yang gratis Ya, ini Namun yang versi gratis juga Tampilannya Sangat menarik Nah, ini kalian pilih Sesuka kalian Ini bisa diatur lah Putar-putar Ya, seperti ini juga bisa Atau ini Atau ini Mungkin yang ini Dan yang ini Oke, pokoknya Intinya Pilih aja Sesuai Keinginan Kalian Namun jika Kalian sudah Berasa cocok Dengan pilihan kalian Kalian bisa capture Atau screenshot Nah, seperti ini Secara Screenshotnya Dan Tekan tombol Power Dan volume Bawah Kemudian kita Buka Galeri Hasil Screenshotannya Nah, ini dia Ini kita edit Kemudian kita crop Seperti ini Oke Nah, yang screenshot tadi Kita hapus saja Oke Nah, sudah Beres kan Nah, nubang Bagaimana cara Mendapatkan aplikasi Tune App itu Caranya kita masuk ke Google Playstore Kita ketik aja Di pencarian Namanya Tune App ini Ya, ini Kalian bisa download Oke, sekian Tutorial dari saya Terima kasih sudah Menonton video ini Sampai selesai Dan jangan lupa Untuk berikan like Dan subscribe-nya Untuk menantikan video-video Berikutnya Sampai jumpa Bye 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 Bye